Dan di Pontianak, Kalimantan Barat, ada seorang pencuri kabel menara jaringan seluler, tepergok warga, dan memanjat menara hingga ketinggian beberapa puluh meter Jumat pagi. Ya, pencuri ini bahkan mengancam akan terjun agar tidak diambuk masa. Warga mendengar suara gaduh di sekitar menara jaringan seluler di bawah jembatan tol landak kapuas Jumat pagi. Dan ternyata suara ini berasal dari seseorang yang sedang memotong kabel menara tersebut. Warga pun mengepung si pencuri yang bekerja seorang diri itu. Terpojok, pencuri memanjat menara. Kemudian warga melapor polisi yang langsung mengejar pencuri ke atas menara. Tapi pencuri mengancam akan melompat dari menara karena takut dihajar masa. Tiga jam kemudian setelah dibujuk, ia bersedia turun. Polisi membawanya ke kantor Polsek Pontianak Timur. Sejumlah barang bukti seperti mesin pendingin, kabel grounding, kabel penangkap petir, kabel lampu, dan baterai disita polisi. Terima kasih.